Benar bahwa ketuhanan yang maharsa adalah salah satu dasar negara Pancasila Akan tetapi, sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu Hanyalah sila politik untuk meninaguburkan rakyat beragama di Indonesia Yang dijadikan alat propaganda oleh uang manusia Pancasila Untuk mempertahankan negara Pancasila Pidato menggebu-gebu kahar tersebut Rupakan salah satu bentuk kekecewaannya terhadap perubahan sila pertama dalam Pancasila Yang kemudian menyepakati bunyi sila ketuhanan yang maha esa Sebelumnya, dalam rungusan awal di mana sila pertama berbunyi Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Yang tercantum dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 Selain itu, Kaharmuzakar menegaskan bahawa Soekarno dengan ketuhanan yang maha esa Ingin menggabungkan semua agama di Indonesia menjadi agama Pancasila Lebih lanjut, Kaharmuzakar mengatakan bahawa Soekarno hanyalah Islam nama yang menentang ajaran dan hukum Islam Dengan begitu, menurut Kaharmuzakar bahawa dengan tegas rakyat Indonesia mengutuk dan menolak ajaran Pancasila Kaharmuzakar mempertanyakan keislaman Soekarno yang mengaku mencintai Islam Tapi menolak Islam sebagai dasar negara Hingga Kaharmuzakar menyebut Soekarno sebagai orang munafik, kafir dan zolim Langkah Kaharmuzakar dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara tidak berhenti sampai di situ Dalam rancangan teks proklamasi Republik Persatuan Indonesia dan rancangan undang-undang dasar Republik Persatuan Indonesia Yang akan ditawarkan kepada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PPRI Juga diusulkan oleh Kaharmuzakar dengan alasan yang sama Menurut Kaharmuzakar bahawa sikap golongannya yang menolak falsafah ketuhanan yang Maha Esa Bukan sebagai sikap agresif maupun paksaan Ketegasan pihak golongan kami atas itu bukan sikap pendirian agresif Bukan paksaan dan bukan perkosaan Tetapi itu fair play yang terpuji Insya Allah Ungkap Kaharmuzakar Selain syariah Islam Kaharmuzakar juga berpendapat Bahwa keadilan sosial dan demokrasi dapat dijadikan sebagai dasar negara Karena dianggap penting dalam kelangsungan ketatanegaraan Republik Persatuan Indonesia Bagaimanapun juga Cita-cita Kaharmuzakar untuk menirikan negara Islam melalui jalur DITII Belum terrealisasi Hingga ia dikabarkan tertembak pada Februari 1965 Dan nyatanya Pancasila masih berdiri tegak hingga saat ini Pancasila masih berdiri tegak hingga saat ini Terima kasih telah menonton